Kamu musuh Majapah Itu artinya Sekarang kamu adalah musuh Aku mungkin musuh Majapah Tapi aku tidak mungkin melawanmu Karena kamu adalah temanku Dan aku Tidak nyawa padamu Kalau begitu Berhentilah menyeram Majapah Dan mengganggu kesegeran pencana wung Karena selama kamu melakukan hal itu Maka aku akan menjadi musuh Itu tidak mungkin Aku akan terus menyeram Majapah Sampai Gusti Ratu Menepati janjiku Dan menikahiku Berarti Kita akan bertempur habis-habisan Sampai diantar kita ada yang mati Karena demi membela negara Aku akan melupakan apapun Termasuk cinta dan persahabat Baik Kalau itu mau Aku tidak akan melawanmu Siapapun yang menghalangi Untuk mendapatkan pencana wung Dia adalah musuhku Terima kasih telah menyeram Saya tidak melawan mu memories terima kasih telah menyeram Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Sumpahnya kamu selama ini proper baik Ternyata kamu ingin membunuh Luray Mudah-mudahan tidak tahu diri Mencetakan diri Sayur Tunggu Tidak usut serang lagi Tapi Luray Ayo Kita harus tidak pergi dari sini Ayo cepat Tidak usut serang lagi Ayo semangat Ayo semangat Aku bukan marah sayang Keadaan kamu masih sangat lemah Benar Tolong Kembalilah bersikirah Tidak Ayo semangat Tenang Aku tidak tahu perasaan kamu Kamu saat ini sedang menjemaskan Khusiratu Karena kamu merasa bertanggung jawab dengan dia Tapi saat ini kamu boleh bernafas lega Karena saat ini Khusiratu Baik-baik saja Jadi kamu kembarilah berbaring Istirahatlah Aku tidak akan tenang Sebelum aku memastikannya sendiri dengan mata kepala Kalau Khusiratu itu baik-baik saja Ibunda Tapi anjas marah Ibunda tidak usah khawatir Aku pasti akan baik-baik saja Kalau sampai terdiri sesuatu pada Khusiratu Aku adalah orang yang pantas untuk bisa lakukan Jadi biarkan aku untuk melihat Khusiratu Ibu Anjas marah Anjas marah Anjas putri Sudah Kanjeng Aku yakin Kanjeng Anjas marah pasti bisa menjadi diri Baik Apa? Pemuda yang pernah menyelamatkanku ada di tempat kejadian bersama Minak Cingo Sudah kuduk Pasti dia datang untuk menyelamatkanku Dia memang penanggungan Gimana dia sekarang? Cepat suruh menghadapi Ampun Khusiratu Dia sudah kabur Apa maksudnya? Ibu ampun Khusiratu Pemuda itu datang bukan untuk menolong Khusiratu Melainkan menolong Minak Cingo Supaya bisa lolos dari kepungan kamu Itu tidak boleh Pemuda itu sudah berkali-kali menyelamatkanku Bahkan bukan hanya dari Minak Cingo Tapi juga dari kepungan Jum Kamu pasti selamat Tapi itulah kenyataannya Khusiratu Kalau Khusiratu tidak percaya Silahkan tanyakan saja pada layang Seto dan lain Yang saat itu sudah dimisari Benar Khusiratu Khusiratu Ini pasti ada kesalahpahamu Meskipun aku tidak mengenal Siapa pemuda bercadar itu sebenarnya Tapi aku yakin Dia tidak mungkin bekerja sama dengan musuh Karena dia sudah menyelamatkanku beberapa kali Mungkin itu memang rencana mereka Pemuda itu pura-pura menyelamatkan Khusiratu Agar Khusiratu percaya pada pemuda itu Setelah itu Baru Khusiratu bertindak Itu tidak mungkin Khusiratu boleh tidak percaya dengan ucapan hamba Tapi hamba bisa menunjukkan Tidak salah Lalu Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Merwul, aku harus segera mencari damerwul untuk memperingatkannya. Lurae! Luisa! Kenapa lu, Lurae? Padahal aku bisa mengajar dia sampai berpelur! Lurae! Lurae seperti ini! Tidak, Lurae! Kalau saya buat dengan aku seperti ini, aku tidak akan menghidikannya. Kamu harus tinggal! Aku bersambung di padanya. Tapi, Lurae... Dengar baik-baik! Aku berperjanji padanya, akan membaku di baiknya. Bahkan jika perlu, aku bersihkan memberikan nyawaku untuk membaku di baiknya. Mas... Ini jadi seorang antara dia. Dan aku tidak akan mengincarinya! Tapi, Lurae! Dia sudah mengetahui siapa Lurae sebenarnya! Itu arti... Lurae akan bertarung dengan dia sebagai musuh! Aku tahu dah, Yon! Ini yang mengganggu pikir aku Aku tidak pernah membayang Aku akan menjadi musuh dan barulah Bahkan dalam impit pun Aku tidak pernah memikirkannya Lalu apa tindakan lu raih sekarang Aku tidak tahu Untuk saat ini Aku tidak mau bertarung dengannya Tapi Jika tidak ada maksud Aku akan melakukan Tapi tidak mencoba Terbunuh Juali Nama Bukan Bina Giko Adi Fatih dari belabangan Kenapa Dia yang menjadi musuh masjabah Jaga Dewa Batara Apa yang harus hamba lakukan Aku tidak ingin bertambung dengan sahabatku sendiri Tapi aku juga tidak bisa Menghindari darmaku terhadap negaraku Lari kemana dia? Jangan lakukan Terima kasih telah menonton 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 Tunggu Gusti Ratu Gusti Ratu jangan keluar dulu Tapi aku... Telik Sandi Amat tidak beri salah Mereka pasti akan bertemu di sini Dan Gusti Ratu bisa membuktikan ucapan Amat tentang pemuda itu dan menajimu Terima kasih telah menonton Kita akan lebih mudah menguasai Majapah Dan aku yakin kamu pasti akan menikah dengan Kipir Ratu Terima kasih telah menonton Kurangan Ternyata semua yang kamu katakan itu benat Ini hanya rencana mereka untuk memuasai Majapahim Aku tidak berhati-hati lagi Aku akan menghabisi mereka sekarang juga Kita jangan dega, Pak Kita serang mereka berdua sekarang Kita tidak akan menang Tunggu sebentar lagi Seram! Terima kasih telah menonton! 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 Aku akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ini sebuah secepatnya. Ya, secepatnya! Tidak, Tidak, Tidak! Anjir semara. Jangan, jangan, jangan. Jangan pedulikan dia. Cepat laksanakan hukumannya. Lepaskan asik, lepaskan aku. Aku harus menolong dia. Dia tidak bersalah, dia tidak boleh dihukum. Lepaskan aku. Cepat laksanakan hukumannya. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada hubungan apa mereka berdua sebenarnya? Kenapa Anciz Mara terlihat begitu bersih kertas yang menghentikan hukuman ini? Tidak! Tolong jangan lakukan ini! Tolong Tidak! Ini semua Tidak! Lu jaga di obat Tara. Apakah aku harus memenggak kepala pemuda ini? Bagaimana kalau keputusanku ini ternyata salah? Ampun Gusti Ratu. Mohon Gusti segera memberikan Tidak untuk melaksanakan hukuman ini. Kita tidak punya waktu banyak lagi. Hukuman ini harus segera dilaksanakan. Karena ini akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melawan Guci Ratu dan bekerja sama dengan musuh untuk mengkhianati Guci Ratu. Hamba mohon Gusti untuk melaksanakan hukuman ini sekarang juga. Kamu benar. Segera siapkan hukuman penggang. Penggang sekarang juga. Baik Gusti! Hati dia! Hati dia! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita akan memasakkan jawab selamat menikmati karena aku akan menemukanmu jadi lebih baik kamu menyerah dan menikah denganku daripada aku harus menikah denganku lebih baik aku mati selamat menikmati tenang saja kalian pati selamat menikmati selamat menikmati dia sudah tidak apa-apa enggak sekarang juga baik aku sih hati dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gucirato 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 harus mendengarkan aku yang maruang tidak bersalah gucirato ini semuanya salah paham aku berani untuk menjelit aku aku telah melihat sendiri kalau ada dua maruang ini semuanya jebakkan tunggu apa lagi? cepat bu anjas marah pergi dari sini gucirato gucirato aku mohon dengarkan aku gucirato aku tidak bermohon gucirato aku melihat aku sendiri dia manjak marah gucirato tolong jangan caput aku kemarin gucirato 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 apa yang dikatakan putri pati logenda memang benar adanya gucirato gucirato pasti ingat tentang peristiwa kemarin saat ada dua pria bercah dan masuk ke istana ini gucirato tolong gucirato jangan dengarkan perkataan putri hamba dia hanya asal bicara dan tidak dapat dipercaya tapi memang masuk akal gucirato buktinya saat itu ada dua pria bercah dan masuk ke istana ini supala bukannya kamu sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan mina jingo dan damar bulan ini semua adalah rencana mereka dan malam itu pun pasti bagian dari rencana mereka tolong gucirato jangan terpengaruh akan hal ini sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan pada semua orang bahwa tidak ada yang bisa meremehkan gucirato termasuk minat jingo dan anak buahnya dan hamba mohon gucirato melanjutkan hukuman ini karena kita tidak punya waktu lagi hamba mohon gucirato enggak sekarang juga damar bulan lepaskan adik kamu lepaskan ibunda aku mohon ibunda hentikan gucirato damar bulan tidak bersalah dia sama sudah tidak bersulia sama dengan adik pati minat jingo ibunda dia hanya dijubah aku mohon tolong bantu aku ibunda aku mohon kasihan putriku dia sepertinya salah yang cintai pemuda ini makanya dia sanggup berapkan ini semua pasti pemuda inilah yang dulu dicetakannya padaku aku mau mencari penggala sekarang juga iya 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 Sekarang ini, pasukan pimpinan Kanjeng Adipati Minyak Jingo sedang bergerak menyembuh Majapahit. Kanjeng, saya memang berteman dengan Minyak Jingo, tapi saya tidak pernah bekerjasama dengannya untuk menghancurkan Majapahit. Percayalah, Kanjeng. Saya mohon, tolong jangan menjarakan saya di sini. Saya ingin membantu Majapahit berperang melawan Belambangkan. Saya mohon, kanjeng. Tapi aku tidak mau kamu ikut berperan, Damarulang. Romo, aku mohon, Romo. Biarkan Damarulang membentuk istirahatku untuk melakukan Minyak Jingo. Demi Majapahit, Romo, aku mohon. Lancang sekali bicara kamu, Jasmara. Kenapa maksud kamu? Romo, kamu tidak peduli dengan Majapahit. Saya mohon, aku mohon, ampun. Aku tahu, Romo sangat membenci Damarulang. Dia selalu ingin menyakitik dia, tapi... Diam kamu, Jasmara! Tidak, kamu. Aku tidak akan diam. Majapahit sangat-sangat membutuhkan Damarulang. Dengan atau tanpa Damarulang, Majapahit pasti akan menang. Layangku, Pitir! Bawa Jasmara pergi dari sini dan bungka mulutnya. Supaya dia tidak banyak bicara. Aku takut. Ucapannya akan didengar busir aku dan mengganggu semua rencanaku. Baik, Romo. Romo. Romo, aku mohon, Romo. Jasmara, lepaskan aku. Aku akan berpindah tegat. Kan cepat. Saya mohon, jangan sakiti Anja Semara. Diam kamu! Dia ini anakku. Terserah aku mau apakan dia! Aku mohon, aku mohon, Romo. Kalau aku lepas ke tempat ulan, aku mohon, Romo. Ini maju, Pak. Begitu besar perhatian Anja Semara padaku, sampai dia rela disakiti oleh Romonya demi aku. Apa aku masih pantas untuk berusaha membencinya dan menolak perasaan cinta ini? Maafkan aku, Anja Semara. Maafkan aku yang tidak bisa menyatakan betapa besarnya cintaku padamu. Dan maafkan aku. Karena diriku, kamu harus tersiksa. Aku tidak melawan. Karena aku tidak mau melihat kamu disiksa oleh Romomu. Ayo, Tuhan, Armi. Romo! Romo, aku mohon, Romo. Romo, tolong aku, ini barulah, Romo. Romo! Romo! Berhenti menatap adikku seperti itu! Maafkan saya, Ganti. Biarkan saja. Dia hanya akan melihat Anja Semara dari balik jeruci pejara. Dan aku pastikan, dia tidak mungkin bisa keluar dari sini. Apa Romo yakin? Ilmu damarulan itu sangat tinggi, Romo. Penjara seperti ini pasti tidak akan kuat menahan perang seperti damarulan. Tapi dia bisa kabur lagi. Tenang saja. Aku sudah punya cara agar dia tidak bisa keluar dari sini. Dan ikut berperang bersama Macar Pahit untuk melawan Minaci. Terima kasih telah menonton! Lurai! Lapor, Lurai! Gusti Ratu Kencara Ungu bersertan pasukan yang sudah menuju kemarin. Kalau begitu, siapkan pasukan kita. Perang akan dimulai. Kalian semua siap? Perang akan kita mulai. Dan aku sendiri akan menghadapi Minac Jinggo. Tapi Gusti. Kamu jangan kawatir Patilo Gede. Karena Minac Jinggo tidak akan pernah membunuh. Dan itu akan digunakan untuk membunuh Minac Jinggo. Tapi... Pasukan Peman! Siapkan panah kalian dan tunggu perintah dariku. Kita akan berikan serangan dadakan untuk Minac Jinggo. Kalian bersiap-siaplah. Bentar lagi. Kita akan berperang dengan Macar Pahit. Tapi ingat. Jangan ada yang melukai ratu Kencara Ungu. Barat siapa? Yang melukainya seluju kubu saja. Kepalanya akan aku penggang. Baik, Pakai! Siapkan pasukan. Sasaran kalian adalah Adi Pati Minac Jinggo. Arahkan anak panah tepat kepada jantungmu. Dan meriam ke kepalanya. Bunuh dia segisamu. Maka aku akan memberikan penghargaan tinggi-tingginya kepada kalian. Baik, Pakai! Siapkan pasukan! Terang! 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 selamat menikmati 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 Tidak ada di Majapahit. Ini saat yang terpatu untuk kita duduk di Majapahit. Tidak ada 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 di Majapahit. Dengan kamu, apa dia sudah ingin meningkat denganku? Ya! Seperti itulah, ada sesuatu yang harus kita negosiasikan dulu, sebelum semuanya terlaksana. Apa semudah ini Gusti Ratu Kencana Wungu menyerah? Tapi kalau untuk melindungi Majapahit, mungkin saja. Lalu negosiasi apa yang diinginkan Gusti Ratu? Tidak ada sesuatu yang diinginkan. Tidak ada sesuatu yang diinginkan. Tidak ada sesuatu yang diinginkan. Gusti Ratu, lupalah dibunuh oleh Minak Jinggo. Prajerit, melindungi Gusti Ratu. Tidak! Lupa-lah! Kamu sudah membunuh Panglima terbaikku Minak Jinggo. Kamu bukan kesatria. Kamu bukan kesatria. Dan aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku tidak membunuh Panglimamu. Kupala sudah terluka. Belum aku menyentuhnya. Hiat! Terima kasih. 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 Sikap seorang kesatria di mati Minak Jinggo menyakiti seorang perempuan yang kamu tahu benar kalau dia bukan tandinganmu. Tidak, Dengar. Aku tidak punya niat untuk menyakiti Gusti Ratu. Aku menyakiti perempuan yang mencintai. Sudah. 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 Gusti Ratu. Gusti Ratu. Jauh, Jauhkan tanganmu dari diri kamu sudah membunuh paklima terbaikku Minak Jinggo. Kamu membunuhnya dengan cara kelihatan kamu membunuhnya dengan cara kelihatan kamu membunuhnya dengan cara yang kotor. Cepat, Neverenger U Family! Cepat bawah aku kembali kemaja Pahit Damar Hula. Aku ingin menguburkan bayaku Pandu. Cepat bawah aku Kemaja Pahit! Biar hamba saja yang membawa Gusti Ratu Mana mungkin Gusti Ratu mempercayakan diri Gusti Ratu pada damar bulat Musuh kita ini sama hal yang minat jinggung Mari Gusti Ratu Rakan kubiarkan Gusti Ratu lepas lagi dari tanganku Dan aku tidak akan membiarkan kamu membawa pergi Gusti Ratu bencana wungu Dia adalah ratuku dan sudah kewajibanku untuk melindungi hadarimu Termasuk kamu Adipati minat jinggung, sahabatku sendiri Tidak ada marukan Sahabatan kita sudah tidak ada lagi Sejak kamu menghalangi tujuan Untuk memikahi Gusti Ratu Persahabatan kita sudah putus Tapi, jika kamu berhenti menghalangiku untuk mengalahkan Majapahit Aku akan menganggap sahabat terbaik Bahkan menjadi saudaraku Maafkan aku Adipati minat jinggung Tapi cintaku pada Majapahit Melebihi apapun di dunia ini Termasuk cinta dan sayang terhadap sahabatku sendiri Baik, kalau itu mau kamu Kamu sudah menabuh kenderang perang padaku Aku mati-matian menyelamatkanmu Tapi jangan salahkan aku Jika nantinya aku mati-matian menghabisimu Tidak ada yang menabuh kenderang perang padaku Ke sana, Gusti Ratu terluka Harus diubah Tidak, Pak Aku tidak apa-apa Pak Tidak Lukaku tidak parah Sekarang, suruh prajurit untuk menyiapkan pembakaran senopasi Sumpala Sebagai penghormatan terakhir Baik, Gusti Ratu Tapi bagaimana dengan damar bulan si pengkhianat ini Lebih baik kita usir dia Atau kita lanjutkan hukum penggal yang tertunda Senopasi Sumpala saat membela damar bulan sebelum dia buku Aku yakin Sumpala tidak pernah salah menilai sesuatu Untuk sekarang Biarkan damar bulan berada di Majapah Sampai upacara pemakaman senopasi Sumpala selesai Terima kasih Tidak Dengar damar bulan Aku tidak akan berhenti sebelum aku berhasil mengeluarkan kamu Bahkan membunuh kamu dari muka bumi ini Jangan, Romo Sudah cukup Romo menyakiti damar bulan selama ini Daripada Romo menyakiti damar bulan Lebih baik Romo menyakiti aku Hanya semarah Begitu besar cinta kamu pada perawat kuda ini Sampai-sampai kamu merelakannya sama kamu Kamu ini benar-benar Sudah cukup Kamu membuat anak kamus menderita terus Biarkan dia mendapatkan kasih sayang Dan perhatian dari laki-laki yang dia cintai Karena dia tidak pernah mendapatkan cinta Dan kasih sayang dari Romo menyakiti Tidak akan Mekipun aku membenci putriku sendiri Tapi aku tidak akan membolehkan putriku mencintai perawat kuda ini Yang sekarang menjadi musuhku Dengar aja marah Putriku dari kejahatan Romo menyakiti Dan aku akan melakukan apa saja Dan aku akan melakukan apa saja Agar rahasia itu tidak tampungkan Rahasia ya? Rahasia apa? Rahasia ya? Rahasia apa? Rahasia apa? Maaf aja sebarang Tolong bawa kembali makan aja Aku sudah kenyap Aku mengerti Kamu pasti tidak suka menerima perhatian dariku Karena Romo selalu menyiksamu Iya kan? Tapi yang tidak kamu tahu Semakin Romomu membenci aku Aku semakin mencintai kamu Anjas marah Dan asal kamu tahu Aku pun makin terluka Dengan terus bersikap menjauhi kamu Andai saja Damarwulan tahu Kalo aku sangat menyayangi Dan aku bakal Mengorbankan nyawa aku demi dirinya Dan andai kamu pun tahu Anjas marah Aku pun sangat sayang padamu Pada anak dari musuhku Damarwulan Hai bunda Tolong jangan salah paham dulu ibunya Dan tolong jangan bilang kepada Romo Kalo aku telah mengantarkan makanan Untuk Damarwulan Aku tidak mau Damarwulan di saat itu lain Maafkan dan putri Itu tidak benar Sebenarnya Saya yang menyuruh Anjas marah Membawa makanan ke sini Jadi saya mohon Jangan bukuk dia Saya yang bersalah Kalo begitu memang benar bukan saya Kalo cinta budi saya ini Tidak bertepuk sebelah kan Kamu juga mencintai dia kan Tidak ada pria dan wanita saling melindungi Dan saling berkorban satu sama lain Kalo mereka tidak saling mencintai Maafkan suami saya Kalo dia tidak merasakan cinta kalian berdua Tapi Saya yakin Dengan kuatnya cinta kalian berdua Kalian bisa merubah amarah suami saya Saya dukung cinta kalian berdua Meskipun kalian Belum menyatakan satu sama Kamu mengecewakanku Kamu sudah membuat diratu terukah paru Aku tidak bisa memakanmu Tidak bisa Hamba memang bersalah Hamba telah menyanyiakan kepercayaan Silahkan hukum Hamba Aku tidak seka menghukum kamu Karena kamu Orang kepercayaanku yang paling setia Terima kasih Nurai Tidak menghukumku Aku berjanji Aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama Aku tidak akan mengulangi lagi Meluka egoistik rencana umum Tapi gara-gara perbuatanmu Kamu sudah membuat Api cemburu di dadaku ini menyala Kamu tahu Tubuhku dan hatiku Tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun Tapi Tapi saat ini Hatiku hancur Dayun Karena mata yang paling aku cintai Selah diselamatkan oleh damarullah Yang baru saja menjadi musuhku Dayun Aku tidak bisa menerima semua ini Aku cemburu Dayun Aku cemburu Lurai Dan saat ini Gusti Ratu pasti akan salah memuciku Karena dia berpikir Aku yang telah membunuh Penelapan supalam Kalau begitu Lurai harus melakukan sesuatu Lurai harus memuptakan Kalau bukan Lurai yang membunuh supalam Aku tahu Dan aku tidak akan tinggal dia Pasti ada orang yang memfitaku Dan dia sengaja Membunuh Jangan lupa untuk mencari Kamu adalah panglima terbaikku sepala Aku akan membalaskan kematianmu dengan kepala di pati minat bingung Minat jinggu Berani sekali kamu datang ke sini setelah kamu membunuh panglima supala Aku datang kemari untuk bela sungkala Karena aku tidak membunuh panglima supala Dan aku ingin menghormatinya Bongo Aku isa aja kalau kamu memang pembunuh panglima Jangan kamu hati Dengan kamu datang ke sini itu membuatku percaya begitu saja Pak Adam Aku sudah bilang Aku tidak membunuhnya Aku ini seorang kesatria Dan aku tidak mungkin berbohon Apa yang benar? Aku katakan benar Apa yang salah? Aku katakan salah Maaf Busbiratu Adipatih Minat jinggu Tidak berbohon Dia memang musum aja pahit Tapi ucapannya itu benar Jelaslah kamu membela dia dan makmulan Kamu sejauh dengan Minat jinggu Selama ini kamu sudah menjadi mata-mata Minat jinggu Itu semua sudah sangat terlihat jilat saat perang Minat jinggu tidak mengagapi kamu saat perang Maafkan cempati Saya memang kenal dekat dengan Minat jinggu Tapi saya bukan sejawat dia Jamar bulan Kamu sudah mengakui kalau kamu kenal dekat dengan Minat jinggu Terus kenapa kamu kabur saat perang dan kembali saat Panglima Cempala mati Yang seharusnya disalahkan penyebab kematian Panglima Cempala adalah kalian berdua Kalian berdua sudah bersahabat Dan bekerja sama untuk menjatuhkan Gusti Ratu Ampun Gusti Ratu Apa Gusti Ratu masih ingat Siapa yang berniat menyakiti Gusti Ratu Jamar bulan kan Sudah sangat jelas Jamar bulan adalah musuh Majapahit Maaf Romus Romus salah Yang sudah menyakiti Gusti Ratu bukan damar bulan Tapi damar bulan palsu Seseorang yang sudah menyamar sebagai damar bulan Romus Maaf Gusti Ratu Atas kelancangan putri hamba ikut bicara tidak sopan Hamba akan menghukum putri hamba karena kelancangannya Layang cetuh, layang kumitir Baik Romus Romus, tapi aku berkata yang sebenarnya Romus Dunggu Dunggu Anjus Lara Dari mana kamu tahu Kalau itu bukan damar bulan? Maaf Gusti Ratu Aku sudah lama bersahabat dengan damar bulan Jadi aku bisa membedakan Mana damar bulan yang asli Dan mana yang palsu Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja dengan kata-kata malamu Maaf Gusti Ratu Gusti Ratu jangan terpengaruh oleh perkataan damar bulan Dia ini adalah pengkhianat maja pahit Dan seorang pengkhianat harus dihukum penggal Maaf Gusti Ratu Gusti Ratu jangan terpengaruh oleh perkataan damar bulan Dia ini adalah pengkhianat maja pahit Dan seorang pengkhianat harus dihukum penggal Hamba bungalah pengkhianat Gusti Ratu Bahkan hamba rela mati Untuk melindungi maja pahit Hamba memang bersahabat dengan adi pati minat cinggu Tapi hamba bisa mempertikan Kalau hamba bukalah mata-mata Yang dituduhkan oleh Kanjeng pati logen Kalau begitu Ambil ini Buktikan padaku Kalau memang kamu bukan mata-mata dari menat cinggu Penggal kepala menat cinggu di depanku sekarang juga Persumah saja Aku tidak bisa mati Oleh pedang mainan seperti itu Jangan banyak bicara kamu milak cinggu Yang seharusnya dibakar hari ini Bukan jenazah Panglima Supara Tapi kamu Datanganku kemarin Untuk menghormati Supara Bukan membuat keributan Aku tidak ingin berselisih Jangan banyak bicara mencenggu Jangan kamu pikir kami akan percaya Dengan ucapan bila sunggalah kamu Kamu itu musuh Majapahit Pasti kamu gunakan alasan itu Untuk menyerang Majapahit Tepat serang dia Kamu jangan berpura-pura melindungi Kuciratu Padahal kamu ingin membunuhnya Sudahlah Patilo Gendek Sekarang yang terpenting adalah Lihatlah pembakaran Sanopati Supala Ampun Kuciratu Mungkin ini salah satu strategi licik minat jinggu Untuk menyerang Majapahit Tidak Aku tidak Terima kasih telah menyerang Saya mau mati Supala Kamu masih hidup Mungkin dia hanya mati selesai Baguslah Kalau dia masih hidup Dia bisa menceritakan Bahwa aku bukan yang membunuhnya Tapi orang lain Gawat Supala pasti mau kasih tahu Kalau pembunuhnya itu adalah aku Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Senopati Senopati Supala Sebenarnya siapa yang sudah membunuh kamu? Apa benar menyerang Apa benar menyerang Apa benar menyerang Atau ada orang lain? Senopati Supala Ayo 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 Sepertinya Orang Ocefah Berarti Ada pengkhianat di Majapahit Yang ingin membunuhmu siapa? Eh Atau mungkin pengkhianat itu adalah orang Suran Minha Jingo Yang menyamar menjadi prajurit Majapahit Kamu benar pahit Prajurit Amba Gusti Ratu Cepat panggilkan Damar Wulan Ampun Gusti Ratu Apa hubungannya dengan Damar Wulan? Ada apa Gusti Ratu memanggil kamu? Damar Wulan Jika memang kamu bukan pengkhianat Majapahit Dan tidak bersekutu dengan Minha Jingo Saat ini juga Aku perintahkan kamu ke Belambangan Dan membawakan ke kepala di pati Minha Jingo Daulat Gusti Ratu Keinginan Gusti Ratu Adalah kewajiban kamu Tapi aku peringatkan Kamu harus hati-hati Karena Minha Jingo tidak mudah untuk dikalahkan Sebaiknya kamu membawa beberapa prajurit Untuk menemanimu ke sana Maaf Gusti Ratu Bukannya hamba anda melawan perintah Gusti Ratu Tapi jika dibolehkan Biarkan hamba pergi sendiri Dan biarkan para para juri bertahan di sini Untuk melindungi keselamatan Gusti Ratu Jika terjadi apa-apa dengan Gusti Ratu Hamba tidak akan pernah memaafkan diri hamba sendiri Hamba akan mempertaruhkan nyawa hamba Untuk melindungi Gusti Ratu dan juga Majapahit Gusti Ratu tidak usah mengkhawatirkan hamba Ini memang sudah tugas hamba untuk menjaga Majapahit Dalam pertempuran nanti Hanya ada satu yang bertahan Hamba atau Minha Jingo Jika hamba gugur nanti Maka hamba akan sangat bahagia Karena hamba sudah memberikan jiwa dan raga hamba Sepenuhnya untuk Majapahit Dan jika hamba kembali dalam keadaan hidup Dan memenangkan pertarungan hidup Maka hamba akan sangat bangga Menjadi kesakrit dari Majapahit Tinggi sekali rasa cinta tanah air Kamu pada Majapahit dan merubah Andai saja Kamu tidak bersahabat dengan Adipati Minak Jingo Aku pasti sudah mengangkatmu menjadi Senopati Dan menjadikan kamu orang yang terus melindungiku Hamba mohon pamit Gusti Ratu Untuk menjalankan tugasnya Untuk menjalankan tugasnya Apakah…. Anjas marah Dama rule Aku sangat bangga Kamu mau membela Majapahit tapi aku takut aku takut kamu akan kalah di tangan adik pakin minat cinggu aku takut sekali kamu jangan menangis dan jangan takut dan kesemarah karena aku menjalankan tugas yang sangat penting dari apapun yang ada di dunia ini aku yakin aku bisa mengalahkan minat cinggu aku mohon padamu jangan menangis karena setiap air mata yang menetes di bibimu adalah rasa sakit hatimu aku akan menyimpan dan membawa air mata kamu ini bersama aku dengan begitu aku tidak akan sendirian kamu akan selalu menemani aku anca semarah tuan tapi damamu kamu harus tetap hati-hati karena adik pakin minat cinggu akan melakukan segera cara untuk mentikanmu aku mengerti aku sudah siap dengan apa yang akan terjadi nanti dan aku sudah siap untuk menghadapi minat cinggu anda semarah tersenyumlah aku butuh itu untuk keberuntunganku damarulan cinta dan doaku takkan selalu menyertai doa dan harapanku menyertai kamu damarulan bunuh minat cinggu dan kembalilah dengan selamat ke majapahit untuk menjadi pelindung majapahit dan juga pelindungku aku akan menunggu kepulangan muda marulan aku akan setia menunggu muda marulan dayun dayun dia lho rai pacar itu dimana posisi damarulan apa dia sudah memasuki daerah belambangan sudah lho rai damarulan sudah memasuki daerah belambangan dari mana kamu tahu secepat itu dayun tahu dari saya kan jeng adipan maafkan saya lho rai hamba meminta bantuan maha maya ini untuk mengatasi damarulan karena damarulan itu bukan pria sembarangan kan jeng adipati tidak perlu mengotori tangan kan jeng untuk memusnahkan damarulan biar aku saja tidak aku ini seorang sepria dan aku orang terhebat di majapahit aku tidak butuh bantuan siapa aku untuk mengalahkan damarulan maafkan hamba lho rai hamba minta bantuan maha maya ini untuk mengatasi serangan di cemplon yang selalu membantu lugender hanya untuk berjaga-jaga iya gusti saya sudah merencanakan sesuatu dan damarulan tidak akan pernah bisa menghindarinya dia tidak akan pernah sampai ke pelambangan tapi dia akan kembali ke majapahit saya sudah merencanakan sesuatu dan damarulan tidak akan pernah bisa menghindarinya dia tidak akan pernah sampai ke pelambangan tapi dia akan kembali ke majapahit ha 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 tolong 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 Tolong, tolong aku Ada apanya di sana, kenapa? Di sana, tolong aku Kaki ku sakit Lakukanlah sesuatu pada perempuan-perempuan itu Agar Damarulang bisa melanjutkan perjalanannya ke Belambang Aku tidak mau Sampai Damarulang kehabusan tenaganya diperjalanan Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada apa nih? Ada kekuatan lain yang melindungi Adipa Timin Arjindu Sepertinya Kekuatan yang sama, Adipa Timin Arjindu Kekuatan apa? Apa kekuatan itu bisa membuat Damarulang terluka? Tidak hanya bisa membuat Damarulang terluka Tidak hanya bisa membuat Damarulang terluka Kanjeng Kelis Ini Gawat Kanjeng 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 Gawat Damarulang Samarulang Tadi kami mendengar bahwa Damarulang nyawanya sedang terancam bahan ya Kanjeng Apa? Kalau begitu aku harus melihat tamar ulan dari jauh Aku bisa membantu kanjau Karena aku punya ilmu yang diajarkan oleh Biyo Ini cemplung Baik Kalau begitu melihatkan sekarang Baik kanjau Lihat kanjau Aku tidak ingin menyakitimu Cepat mingkirlah Jangan halangi jalanku ke belambangan Aku memang diminta untuk menghadangmu dan mau ulang Jangan halangi Jangan halangi Jangan halangi Jangan halangi Cepat mingkirlah tidak boleh mati Aku harus segera bersalah dan mengeluarkan racun Jangan halangi Jangan halangi supala menelamatkan damar ulan Biar saja dia mati terkena racun itu Baik kanjau Tapi kalau kalian semua tidak berhasil mengeluarkan racun pada tubuh damar ulan Maka aku sendiri yang akan turun tangan Aku tidak mau sampai damar ulan terluka Itu semua tidak boleh terjadi Subuh tinggi rasa cinta kus diratu pada damar ulan Sampai sampai dia nekat melakukan hal seperti itu Sampai dia nekat melakukan hal seperti itu Buat kus diratu menjadi tidak mau Mama ya Kamu kan tadi bisa memberikan racun kepada damar ulan Sekarang kamu bisa tidak menemukan luka yang ada di wajah lorai Bagaimana Apa kau bisa menyembuhkan luka di muka aku Apapun yang kau minta Akan aku berikan Akan hamba usahakan Bagaimana Bagaimana dengan muka aku Bagaimana dengan muka di muka aku ini Selamanya Aku tidak bisa memilih wanita yang aku cintai Aku beringatkan pada kalian Mulai hari ini Jangan ada cermin di istanaku Untuk bisa mengeluarkan racun yang ada di damar ulan Lebih baik nih murai Saya harus sama mamat ya Dia mengurus damar ulan Kau perlu dihabisin Jangan dihabisin Bawa saja dia kemari Cuma Ayo Ayo Maha maya Jadi Dia yang ada di belakang Arifah di Menakcinggo Aku harus memberitahu Gusti itu secara umum Gusti Ratu Kami mohon diri Gusti Gusti Ratu Ampun Gusti Ratu Jika diperbolehkan Hamba ingin ikut dalam romongan kebelambangan Tapi untuk apa nih Cepul Karena saat ini Dayun dan Maha Maya yang memiliki kekuatan sangat besar Sedang menuju ke tempat damar ulan Hamba sudah lama bermusuhan dengan Maha Maya Jadi Saya mohon izin Untuk menghabisinya Kalau memang itu bisa menyelamatkan damar ulan Lakukanlah Terima kasih Gusti Ratu Terima kasih Tengah Tengah Tidak, Rada. Aku harus menyusulah ke belambangan. Aku harus mengeluarkan racun dari tubuh dengan kula. Tunggu, Rada. Aku harus menyusulah ke belambangan. Aku harus mengeluarkan racun dari tubuh dengan kula. Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu! Sepertinya, ada kekuatan besar yang datang kemarin Aku harus cepat Takkan ku biarkan kau menghalai Ku mengeluarkan racun dari damar wulan maha maya Jangan kawatir buruk Jangan kawatir buruk Prajurit-prajurit itu bukan lawan kamu, maha maya Tapi aku Nijem Tuan, sudah lama kita tidak bertemu Dan aku ingin menghabisimu Jangan kawatir buruk Jangan kawatir buruk Jangan kawatir buruk Aku tidak boleh membiarkan dia mengeluarkan racun dari tumat wulan maha maya Kanja, Kanjung tunggu disini Dia, biar kami yang urus Eh, lebih baik kalian minggir Aku tidak mau bertarung dengan wanita lemah Pergi, beri Kami bukan wanita lemah Dia, dia Dia, dia Dia, dia Dia, dia Kenapa Romo tidak berklaim lawan mereka? Karena Romo kesini bukan untuk itu Tapi mau membuat racun di tubuh Damar Wulan Tidak pernah keluar Tapi terhambat, Romo Itu lihat di sana Sepertinya ada seseorang yang berusaha Mengeluarkan racun di tubuh Damar Wulan, Romo Itu seperti gurunya Damar Wulan, ini sempatanku untuk melihat wajahnya even on learning buahnya yang sejukριnya moral Ayo, itu минута Ia khusus Euh, tunggu! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.